Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah, simaklah baik-baik dan diamlah. Semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah SWT Ada syarat berikutnya seorang imam dalam salat adalah Sayuqiyahnya atau lebih diutamakan yang imam itu adalah mutqin dalam bacaan Al-Quran Kuat hafalannya, kuat hafalannya, tidak sering lupa, baik dalam bacaannya, iramanya pun penting diperhatikan Mengapa? Karena bacaan Al-Quran itu salah satu perangkat yang dilakukan oleh seorang imam dalam salatnya Karena bacaan merupakan komponen dalam salat Sampai-sampai kita makmum itu disuruh diam oleh Al-Quran ketika imam membaca Al-Quran di dalam salatnya Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah semoga kalian dirahmati oleh Allah SWT Jadi inilah sebab nuzul dari ayat ini Bukan ketika ada kita dalam perjalanan mendengar ayat Al-Quran di masjid lalu kita diam, bukan Ada kita mendengar ayat Al-Quran dibacakan dalam sebuah majlis dan kita lewat Kita diam, bukan itu maksudnya kontaknya Meskipun kita diam dalam kondisi itu boleh-boleh saja, bahkan lebih utama Tapi ayat ini berbicara tentang seseorang sahabat pada masa Rasulullah SAW Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah, dia ikut-ikutan membaca Al-Fatihah Ketika Rasulullah membaca ayat, dia ikut-ikutan membaca ayat Semestinya apa? Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah, maka makmum harus diam Kapan sih makmum membaca Al-Fatihah? Yaitu di saat imam jeda membaca antara Al-Fatihah dengan membaca ayat Setelah waladhalin, amin, maka si imam disunatkan untuk diam Jangan langsung-langsung membaca ayat Maka imam harus memperhatikan hal ini Jangan egois dengan bacaannya, terlalu bernafsu membaca ayat Terlalu bernafsu dengan irama yang sudah dirancang Sia saat ini harus membaca irama hijaz Sia saat ini harus membaca irama sahabat Tenang dulu, amin, tenang dulu Berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah Dalam sebuah riwayat disebutkan Saktatani Hafiz Duma Min Rasulullah SAW Kata Semurah Bin Juntab Ada dua kali diam, ada dua kali tenang Yang aku hafal dari Rasulullah SAW Saktah yang pertama adalah saat iftitah Maka seorang imam itu mesti diam dulu setelah takbiratullah ihram Tenang dulu, kita baca doa iftitah Bahkan sholat tarawih sekalipun Karena sholat tarawih 222 Maka takbiratullah ihram pertama itu dianggap ada iftitahnya Tidak hanya iftitah pada saat yang pertama tadi Kemudian saktah yang kedua Diam yang kedua adalah ketika selesai membaca Al-Fatihah Maka ketika selesai membaca amin Maka imam terus diam Berikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah Maka hal ini harus dipartikan oleh si imam Tidak hanya fokus pada bacaannya sendiri Dari hadis Abu Masud Al-Ansari Mengatakan Kembali pada hadis yang pernah kita bacakan sebelumnya Yang menjadi imam itu adalah orang yang akrok Lebih korik dalam membaca kitab Al-Quran Meskipun maknanya adalah lebih paham Tapi kita pun tidak bisa menafikan makna letter lag dari akrok Mengerti bagus bacaannya, kuat hafalannya Apalagi seorang imam itu Apalagi seorang imam rotib Imam tetap Dia tidak hanya melakukan sholat Memimpin sholat lima waktu Barangkali dia memimpin sholat kusuf Sholat gerhana Dia memimpin sholat taraweh Keberagaman ayat yang dibaca itu Salah satu perangkat atau salah satu sebab Memancing kekusuhan para makmum Tidak hanya itu-itu saja yang dibaca Meskipun boleh-boleh Boleh saja seorang imam itu Fokus membaca khulullah saja Boleh, tidak ada masalah Secara fikir tidak salah Tapi alangkah lebih baiknya Apabila seorang imam memiliki stok hafalan yang banyak Dia bisa membaca ayat tertentu dalam kondisi tertentu Dalam kondisi mencekam Misalnya dunia dialami musibah Maka dia baca tentang ayat-ayat keindahan Itu tidak relevan Meskipun boleh Atau Korelasi antara pemahaman imam terhadap ayat dengan irama Misalnya seorang imam memiliki stok irama Maka ketika dia membaca ayat tentang azab Dia membaca irama yang indah-indah Yang merdu Itu tidak relevan Maka dia pilihlah irama Misalnya irama hijaz, irama sedih Jadi itu sangat membantu sebetulnya Ini adalah bab tentang adab Tidak berbicara tentang keabsahan sholat Jadi hal ini diupayakan diperhatikan oleh para imam Upayakan Tidak Fokus pada satu ayat Bantu pula lah seorang imam Untuk menggapai kekusuhan Dan kita juga harus mengerti Meskipun seorang imam sudah mencapai spiritual yang tinggi Tidak menjamin makmum itu mencapai spiritual yang tinggi pula Ada makmum yang butuh irama yang indah Ada makmum yang butuh bacaan yang indah Sehingga terbantu untuk fokus dalam beda sholatnya Maka seorang imam harus memperhatikan dalam hal ini Tidak hanya fokus pada dirinya saja Ada makmum di belakangnya Ada orang yang dia pimpin Wallahu ta'ala a'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya